Bab 766, Kakek, Bibi Pemimpinnya tidak lain adalah Tuan Ming. Di sisi kiri dan kanannya, ada 7 ahli keilahian 90%, dan ada puluhan ribu ahli di ranah Sinto. Peradaban hutan Di bawah, area sedang menjilati manisan hau, ekspresinya setenang air. Putih di bahunya juga sangat tenang, menjilati manisan hau dari waktu ke waktu. Di sisi lain, ekspresi seni sangat serius. Jajaran peradaban hutan telah sepenuhnya menghancurkan sisi alam semesta Guan Suan, karena untuk saat ini, masih sangat sedikit orang kuat di ranah Sinto di sisi alam semesta Guan Suan, apalagi tingkat keilahian 90% di ranah Sinto. Bagaimana cara bertarung? Seni menoleh untuk melihat area dan putih di sampingnya. Ketika dia melihat kedua makhluk kecil itu tidak menunjukkan rasa takut, dia segera menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kedua orang ini benar-benar tidak kenal takut. Di langit, Tuan Ming menatap area di bawah, di mana Sander Ye. Area berkata dengan tenang, dia sedang berlatih, kalian tunggu. Tuan Ming menyipitkan matanya sedikit, dan hawa dingin langsung menyelimuti sekeliling, hari ini adalah hari pertempuran. Apakah kamu membiarkan kami menunggu? Area mengjilat manisan haunya, lalu berkata, Pak Tua, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Menunggu sebentar berarti kamu bisa hidup lebih lama. Kalau tidak, ketika meriam datang nanti, cek-cek. Arogan. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah di sebelah Tuan Ming tiba-tiba berjalan keluar perlahan, dengan suara seperti guntur, dan kekuatan mengerikan langsung menyapu ke arah area. 90% keilahian, area mengangkat tangannya dan meninju. Bang. Kekuatan yang dikeluarkan oleh lelaki tua berjubah itu langsung dimusnahkan. Melihat pemandangan ini, lelaki tua berjubah itu mencibir, cukup mampu. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan menghentakkan kaki kanannya dengan ringan. Bang. Langit berbintang di alam semesta seperti gempa besar, langsung membelah lapisan demi lapisan, dan kekuatan aneh terbang keluar dari celah ruang dan waktu, langsung menuju ke area. Area tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan meninju lagi. Sederhana dan penuh kekerasan. Dunia hancur, dan kekuatan yang menakutkan langsung mengguncang lelaki tua berjubah itu ke tanah dan mundur dengan keras. Melihat pemandangan ini, semua master peradaban hutan di lapangan terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa gadis kecil yang tampaknya tidak berbahaya di depan mereka itu begitu menakutkan. Tuan Ming juga sedikit terkejut. Dia melihat ke arah area dan hendak berbicara ketika lelaki tua berjubah itu tiba-tiba meraung dan membungkuk lau bergegas menuju area. Saat ini, galaksi mendidih dan terbakar. Ini jelas merupakan pukulan telak. Para master dari peradaban hutan di sekitar mundur untuk menghindarinya. Melihat lelaki tua berjubah menukik, area menimpan manisan, menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam dan naik ke langit. Bersikap tangguhi, bang, terjadi ledakan seperti guntur, dan segera setelah itu, gelombang kejut. Kekuatan yang mengerikan menyebar ke segala arah, dan seluruh alam semesta langsung hancur dan musnah. Lelaki tua berjubah itu mundur puluhan ribu kaki, sementara area tidak mundur setengah langkah pun. Menekan. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang kuat dari peradaban hutan menjadi gelap. Ekspresi Tuan Ming juga cukup serius. Kekuatan monster dari peradaban Guan Suan di depan mereka ini tidak boleh diremehkan. Seni di sisi lain juga sedikit ketakutan. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan area. Tapi meski kekuatan area begitu luar biasa, mustahil bisa menyaingi peradaban hutan. Area ini seharusnya menyadari hal tersebut. Meski area ini ceroboh, dia tidak bodoh. Pria berkemeja biru. Wanita bergaun polos. Mata seni perlahan tertutup. Pada saat ini, dia sangat menantikannya. Setelah lelaki tua berjubah itu berhenti, jubahnya meledak, memperlihatkan wajah sekurus mumi. Dia tidak menyangka akan ditekan oleh seorang gadis kecil, dan di depan begitu banyak anggota suku. Dia tidak tahan. Orang tua berjubah itu tiba-tiba meraung, mengatupkan kedua tangannya, dan cahaya ilahi keluar dari tubuhnya, lalu berubah menjadi patung dewa sepanjang 10 ribu kaki. Begitu patung dewa keluar, aura kuno tiba-tiba menyelimuti seluruh langit berbintang dan alam semesta, membanjiri segalanya. Lelaki tua berjubah itu memelototi area dan meninju. Di belakangnya, patung itu tiba-tiba membungku dan meninju area. Kemanapun pukulan itu lewat, galaksi itu padam. Semua orang di sekitar kaget dan mundur satu denis satu. Ternyata ini adalah domain langit berbintang. Menghadapi pukulan yang menakutkan ini, area tidak bergeming sama sekali, bukannya mundur, dia langsung maju ke arah pukulan tersebut. Masih tangguh. Bang. Di mata semua orang, area menghancurkan dengan satu tinjunya. Kemudian, dia berlari langsung menuju patung itu. Biarpun area sekecil debu di depan patung ini, dengan benturannya, patung itu hancur dan berubah menjadi pecahan yang tersebar di seluruh langit. Lelaki tua berjubah itu merasa seperti disambar petir, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sengsara dan dia mundur dengan kasar. Area melompat dan langsung meninju lelaki tua berjubah itu. Melihat pemandangan ini, lelaki tua berjubah itu merasa ngeri. Bagaimana dia bisa menahan pukulan ini saat ini? Pada saat kritis ini, Tuan Ming tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Bang. Kekuatan mengerikan menghalangi area. Mata area bersinar dengan keganasan, dan dia meninju lagi. Bang. Tuan Ming juga terguncang oleh pukulan area dan mundur dengan keras. Melihat pemandangan ini, ekspresi para ahli peradaban hutan di lapangan menjadi serius. Biarpun Tuan Ming hanya 90% keilahian, dia tidak memiliki kelemahan tapi juga kalah. Ada orang yang sangat kuat di peradaban Guan Suan ini. Semua pakar peradaban hutan sedikit terkejut. Dalam pandangan mereka, peradaban Guan Suan ini bahkan bukarilah peradaban tingkat pertama. Lagi pula, seluruh peradaban bahkan tidak memiliki 90% keilahian di ranah Sinto. Dan peradaban hutan adalah peradaban kosmik tingkat ketiga. Bagaimana peradaban Guan Suan bisa bersaing dengan peradaban hutan? Tapi saat ini, mereka sedikit terkejut, karena mereka tidak menyangka bahwa peradaban alam semesta Guan Suan bisa begitu mampu berperang. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari peradaban hutan tiba-tiba berkata, setiap peradaban memiliki seseorang yang bisa berperang. Apakah ini mengejutkan? Semua orang memandang lelaki tua itu. Lelaki tua itu menatap area dari kejauhan dan berkata, menurutku monster di depan kita ini seharusnya adalah langit-langit peradaban Guan Suan. Semua orang mengangguk. Kebanyakan dari mereka berada di 90% alam keilahian. Setelah tiba di sini, mereka tidak merasakan aura yang kuat, dan semuanya lemah. Hanya gadis kecil dan wanita di sebelahnya yang lebih kuat. Pada saat ini, orang kuat dari peradaban hutan tiba-tiba berkata, Sander Ye belum muncul, apa dia lari? Mendengar hal tersebut, wajah beberapa ahli peradaban hutan tiba-tiba menjadi gelap. Di kejauhan, Tuan Ming yang dipukul mundur oleh pukulan area, berhenti dan melirik lengan kanannya yang retak, dan tulang putihnya terlihat. Kekuatan yang sangat menakutkan. Tuan Ming mengangkat kepalanya dan menatap area di kejauhan, ekspresinya menjadi lebih serius. Dia sudah lama tidak melihat kekuatan murni seperti itu. Kali ini, area mengeluarkan manisan hau, dan setelah menjilatnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Tuan Ming di kejauhan, ayo lagi. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Tuan Ming sedikit menyipitkan matanya dan mengangkat tangan kanannya untuk bergerak maju. Cahaya keemasan muncul. Dalam sekejap mata, Bang! Cahaya keemasan pecah, Tuan Ming terlempar ke belakang lagi. Area melangkah maju dan meninju Tuan Ming lagi. Serangan area tidak ada yang mewah, itu hanya pukulan demi pukulan, sederhana dan langsung. Pukulannya jatuh seperti hujan, dan Tuan Ming hanya bisa menangkis dengan keras. Bahkan kalau dia sesekali bisa melawan, kekuatannya tidak bisa melukai area. Area hanya menyerang, tidak ada pertahanan. Melihat Tuan Ming ditekan, wajah para master dari peradaban hutan di lapangan menjadi sedikit jelek. Bang! Pada saat ini, Tuan Ming tiba-tiba terlempar ke belakang ribuan kaki oleh pukulan area. Area hendak mengambil tindakan lagi, tapi pada saat ini, sebuah bayangan virtual tiba-tiba jatuh di depan Tuan Ming, dan bayangan virtual itu muncul. Bang! Area langsung terpaksa berhenti di tempatnya dengan jari ini. Langit dan bumi diam. Pada saat ini, banyak pakar peradaban hutan di bidangnya dengan cepat memberi hormat dengan hormat. Salam leluhur Yuan! Leluhur Yuan! Sekarang bos dari peradaban hutan. Seni memandang leluhur Yuan dengan ekspresi yang sangat serius. Biarpun orang di depannya bukanlah wujud aslinya, auranya langsung menghancurkan semua orang di lapangan. 100% keilahian. Ini adalah keadaan sebenarnya 100% keilahian, kesempurnaan keilahian. Saat melihatnya, orang tahu bahwa dia bukanlah sesuatu yang bisa dilawan saat ini. Master begini telah mencapai tingkat lain. Seni tampak rumit. Dia hanya tinggal setengah langkah dari 100% kelahian, tapi setengah langkah ini adalah perbedaan yang sangat besar. Tak jauh dari situ, area memandang leluhur Yuan yang tiba-tiba muncul di hadapannya, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia hendak mengambil tindakan lagi. Pada saat ini, ruang dan waktu tak jauh dari sana tiba-tiba bergetar sedikit, lalu Sander Ye perlahan berjalan pergi. Saat dia keluar, dia mengenakan jubah misterius, dengan rambut tergeral dan sedikit putih. Dibandingkan dengan sebelumnya, Sander Ye terlihat sedikit tua saat ini. Seni menatap Sander Ye, ranah Sinto. Saat ini, Sander Ye telah mencapai keilahian. Area melirik Sander Ye, lalu berkata, apakah kamu baik-baik saja? Sander Ye tersenyum tipis, tidak apa-apa. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah leluhur Yuan di kejauhan, dan pada saat ini, leluhur Yuan juga sedang menatapnya. Leluhur Yuan memandang Sander Ye dan menggelengkan kepalanya, semut. Semut. Nadanya tenang dan sedikit cuek. Leluhur Yuan melihat sekeliling. Pada pandangan ini, dia melihat tempat yang sangat jauh. Setelah sekian lama, dia menarik pandangannya dan menggelengkan kepalanya. Awalnya aku punya ekspektasi, tapi aku tidak pernah menyangka orang-orang di alam semesta ini sangat lemah dan membosankan. Saat ini, Sander Ye perlahan menutup matanya, kakek. Bang. Di samping Sander Ye, ruang dan waktu terbelah, seorang pria berkemeja biru dan berjubah perlahan keluar. Semua orang di lapangan memandang pria berkemeja biru yang keluar. Setelah pria berkemeja biru keluar, leluhur Yuan meliriknya, lalu berkata, bukankah ada wanita bergaun polos? Panggil dia keluar bersama, agar aku tidak membuang waktu untuk membersihkannya satu per satu. Sander Ye menggelengkan kepalanya, kakekku bisa sendiri. Bang. Di samping Sander Ye, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan detik berikutnya, seorang wanita bergaun polos perlahan keluar. Bab 767, dua sampah. Dia bergaun polos dan rambut panjang tergerai, terlihat sangat anggun. Melihat wanita bergaun polos muncul, Sander Ye tertegun karena dia tidak memanggil bibinya, jadi dia tidak menyangka bibinya akan datang. Sander Ye di samping memandang dengan rasa ingin tahu pada pria berkemeja biru dan wanita bergaun polos yang keluar. Matanya penuh keraguan karena dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Kedua orang ini berdiri di depannya, tapi sepertinya mereka tidak ada. Lambat laun, ekspresi Sander Ye menjadi serius. Eria melirik wanita bergaun polos, mengjilat manisan haunya, lalu memeluk putih dan mencondongkan tubuh ke arah pria berkemeja biru. Setelah wanita bergaun polos keluar, dia menoleh untuk melihat Sander Ye di sampingnya. Sander Ye tersenyum dan berkata, Bibi. Wanita bergaun polos mengangguk dan hendak berbicara. Pada saat ini, leluhur Yuan di kejauhan tiba-tiba berkata, kalian berdua bisa maju bersama. Kalian berdua maju bersama. Sander Ye. Tangan leluhur Yuan berada di belakang punggungnya, ekspresinya tenang, dan tidak ada gelombang di matanya. Dia tidak bisa merasakan aura dua orang yang muncul di depannya, dan dia sedikit terkejut, tapi dia tidak peduli. Kepercayaan diri. Dia memiliki kekuatan dan kepercayaan diri. Seseorang dengan 100% keilahian tidak bisa dikatakan tak terkalahkan, tapi dia pasti bisa berjalan menyamping di alam semesta yang luas ini, dan kekuatannya jauh melebihi 100% keilahian normal. Haha. Pria berkemeja biru itu tiba-tiba tertawa. Leluhur Yuan memandang pria berkemeja biru itu, mengulurkan tangannya dan menjentikkan ujung bajunya, lucu. Pria berkemeja biru berkedip, bukankah aku terlihat seperti seorang master? Leluhur Yuan menatap pria berkemeja biru, apakah buka jalan sendiri? Pria berkemeja biru menggelengkan kepalanya. Leluhur Yuan menatap wanita bergaun polos itu lagi, apakah kamu buka jalan sendiri? Wanita bergaun polos juga menggelengkan kepalanya. Leluhur Yuan terkekeh, lalu apa bedanya kalian dan sampah? Sander Yee. Pria berkemeja biru itu tertawa dan hendak berbicara ketika wanita bergaun polos itu tiba-tiba mengatupkan jari-jarinya. Bang! Leluhur Yuan berlutut sebelum dia sempat bereaksi. Keheningan yang mematikan. Berlutut. Pikiran semua orang menjadi kosong. Wajah leluhur Yuan penuh rasa tidak percaya, ini. Xeni menatap wanita bergaun polos dan tanpa sadar mengepalkan tangannya, terkejut dan bersemangat. Saat ini, wajah Tuan Ming sangat jelek. Dia tahu bahwa dia terlalu meremehkan wanita bergaun polos dan pria berkemeja biru. Saat ini, dia ingin memakan penguasa kota Zhao hidup-hidup. Tuan Ming buru-buru maju. Dia memandang wanita bergaun polos dan sedikit mengepalkan tinjunya, yang mulia, kita bisa bicara. Wanita bergaun polos menggelengkan kepalanya, aku tidak ingin membicarakannya. Tuan Ming menyipitkan matanya sedikit, yang mulia sangat kuat, tapi bagaimanapun juga, hanya ada satu orang, dan peradaban hutan kita memiliki ratusan ribu orang. Kalau kedua belah pihak benar-benar ingin bertarung, kedua belah pihak akan rugi. Jumlah penduduknya yang banyak, itulah salah satu keunggulan peradaban hutan saat ini. Wanita bergaun polos tiba-tiba melambai pada Sander Yee, kemarilah. Sander Yee buru-buru berjalan ke arah wanita bergaun polos. Wanita bergaun polos itu memandang ke arah Sander Yee, apakah kamu takut ada yang tidak beres di hatimu? Sander Yee menggelengkan kepalanya, aku tidak takut, karena bibi sudah menjadi dewa di hatiku. Wanita bergaun polos sedikit mengangkat bibirnya, dan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Dalam sekejap, ratusan ribu kepala di lapangan naik ke langit, dan ratusan ribu pilar darah melesat langsung ke langit. Tuan Ming. Ekspresi Sander Yee berubah, dan hatinya dipenuhi ketakutan. Semut. Seluruh peradaban hutan benar-benar seperti semut di hadapan bibi ini. Hancurkan dengan lambaian tanganmu. Bahkan para master yang berada pada tingkat keilahian 90 persen, pada saat ini, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ketika Seni melihat pemandangan ini, dia merasa seperti di setrum listrik dan tetap di tempatnya. Ratusan ribu ahli top terbunuh seketika seperti ini. Ini gila. Wajah Tuan Ming pucat pasi. Banyak orang. Pada saat ini, dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, dan rasa takut menjalari dirinya. Leluhur Yuan yang tertekan dan berlutut menatap wanita bergaun polos dengan tidak percaya, dan berkata dengan suara gemetar, kamu, kamu, telah membuka jalan sendiri. Wanita bergaun polos melirik ke arah leluhur Yuan dan berkata, bukankah membuka jalan sendiri juga merupakan sampah. Sander Yee. Leluhur Yuan. Sander Yee tiba-tiba mengingatkan, bibi, dia bukan tubuh aslinya. Leluhur Yuan. Wanita bergaun polos itu mengangguk, sederhana. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menunjuk, dan seberkas cahaya pedang jatuh langsung ke alis leluhur Yuan. Mata leluhur Yuan tiba-tiba menyusut, seolah dia merasakan sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, kamu, kamu, bunuh tubuhku, kamu, leluhur, selamatkan aku. Bang. Tiba-tiba, aura misterius muncul di mana-mana tanpa peringatan apapun. Pada saat ini, pohon kuno itu tiba-tiba muncul di sebelah Sander Yee. Pohon kuno itu menatap ke kedalaman langit berbintang dengan mata dingin, dia datang. Sander Yee, Yugus yang menghianatimu. Pohon Daogu mengangguk. Sander Yee terdiam. Yugus. Leluhur peradaban hutan. Pada saat ini, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah di kejauhan, dan kemudian, seorang pria paruh baya perlahan keluar. Pria paruh baya itu berpakaian putih dan terlihat sangat tampan. Ketika dia melihat Yugus, leluhur Yuan menghela nafas lega, mengetahui bahwa dia telah diselamatkan. Mata Yugus tertuju pada pohon Daogu, dia tersenyum dan berkata, Daogu, kita bertemu lagi. Pohon Daogu menatap Yugus tanpa mengucapkan sepatah katapun, tapi niat membunuh di matanya tetap nyata seperti biasanya. Yugus tersenyum, lalu memandang wanita bergaun polos di sampingnya, Rekan Tao, kamu bilang membuka jalan sendiri itu sia-sia. Aku tidak berbakat, tapi aku membuka jalan sendiri. Tolong beri aku nasihat. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan menjabatnya dengan lembut. Bang! Dalam sekejap, seluruh langit berbintang dan alam semesta mulai runtuh dan memadat dengan cepat. Ekspresi Sander Ye tiba-tiba berubah drastis. Saat ini, dia merasakan aura kematian lagi. Ekspresi seni juga berubah. Ciptakan jalan sendiri. Ini sepenuhnya di luar pengetahuannya. Pada saat ini, wanita bergaun polos tiba-tiba membuka telapak tangannya dan seberkas cahaya pedang terbang. Jeleb! Di kejauhan, Yugus langsung terpaku di tempatnya. Langit berbintang dan alam semesta kembali normal. Ada keheningan yang mematikan di sekitar pembunuhan instan lainnya. Tidak ada cara untuk melawan. Wanita bergaun polos memandang Yugus di kejauhan dan berkata dengan tenang, buka jalan sendiri. Benar-benar sampah. Setiap orang. Tuan Ming telah jatuh ke tanah dan saat ini, dia patah hati. Dia tahu bahwa peradaban hutan telah berakhir. Abis sepenuhnya. Kekuatan wanita bergaun polos di depannya telah melampaui peradaban tingkat tiga. Ini bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh peradaban hutan. Seolah memikirkan sesuatu, Tuan Ming tiba-tiba menoleh dan melihat ke sudut paling kanan, matanya merah, dia mengaum seperti binatang buas, penguasa kota Zao. Penguasa kota Zao. Lalu dia bergegas menuju penguasa kota Zao seperti orang gila. Di sudut itu, penguasa kota Zao juga tampak bingung. Begitu kuat. Ketika dia melihat Tuan Ming bergegas ke arahnya, penguasa kota Zao berbalik dan lari. Tak jauh dari situ, mata Yugus kosong, bagaimana ini mungkin. Pohon Daogu perlahan menoleh dan menatap wanita bergaun polos yang berdiri tidak jauh dari situ, seolah sedang melihat monster. Dia tahu sebelumnya bahwa kekuatan wanita ini luar biasa, tapi dia tidak menyangka kekuatan wanita ini begitu kuat. Apakah yang bisa membuka jalan sendiri juga seperti semut di hadapannya? Yugus tiba-tiba terkeke dan menertawakan dirinya, ternyata akulah katak di dalam sumur. Dia pikir orang hanya pamer, tapi ternyata orang sangat hebat. Membuka jalan sendiri itu seperti semut. Saat ini, Yugus menyadari betapa bodohnya dia sebelumnya. Tunggu. Saat ini, pria berkemeja biru di sampingnya tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Semua orang memandang pria berkemeja biru, yang memandang Yugus, aku belum pamer. Oh tidak, kita belum bertarung. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan Yugus langsung diselimuti oleh suatu kekuatan. Pria berkemeja biru itu tersenyum dan berkata, Ayo, cepat bertindak, mari kita bertarung. Setiap orang. Yugus menatap pria berkemeja biru, apa maksudmu? Pria berkemeja biru itu tersenyum dan berkata, itu tidak berarti apa-apa, aku hanya ingin bertarung denganmu. Ayo, cepat bertindak. Yugus mengerutkan kening. Pria berkemeja biru berkata lagi, selama kamu bisa selamat dari satu serangan, kami akan melepaskanmu hari ini. Mendengar ini, mata Yugus menyipit, dengan niat membunuh muncul di matanya. Yugus membuka telapak tangannya, dan cahaya hitam tiba-tiba muncul dari telapak tangannya, dan kemudian, aura menakutkan menyebar seperti air pasang ke sekeliling. Tapi saat ini, pria berkemeja biru tiba-tiba menghunus pedangnya. Jleb, sinar cahaya pedang langsung menembus Yugus dan menahannya di tempatnya. Setiap orang, Yugus, pria berkemeja biru itu menggelengkan kepalanya, lemah, kamu benar-benar terlalu lemah. Kamu tidak sekuat cucuku. Sander Yee, Pohon Daogu dan Seni memandang pria berkemeja biru. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa pria berkemeja biru di depan mereka juga sangat menakutkan. Peradaban Guan Suan ini memiliki dua orang kuat yang menakutkan. Sungguh keterlaluan. Melihat ekspresi kaget Pohon Daogu dan yang lainnya, pria berkemeja biru itu tertawa dan berkata, kamu tidak perlu kaget, itu semua operasi dasar. Setiap orang Erya melirik pria berkemeja biru yang tertawa itu, lalu berkata, kok yang sangat pamer sekarang. Putih berkedip, lalu nyengir. Yugus tiba-tiba berkata, kalian berdua, bisakah kalian memberiku cara untuk bertahan hidup? Wanita bergaun polos menoleh ke arah Sander Yee, Sander Yee menggeleng. Melihat ini, Yugus tiba-tiba terkekeh. Tiba-tiba, sebuah kompas muncul di tangannya. dan seberkas cahaya terang tiba-tiba keluar dari kompas di alam semesta, dan seluruh alam semesta diterangi. Pada saat ini, pohon daugu tidak jauh dari situ tiba-tiba berkata dengan Ngeri, hentikan dia dengan cepat, dia mengirimkan koordinat alam semesta ini keluar. Saat ini, Yugus tiba-tiba tertawa dan berkata, sudah terlambat. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah wanita bergaun polos dan pria berkemeja biru. Dia sangat gila, kamu menghancurkan peradaban hutanku, aku juga akan menghancurkan peradaban guan suanmu, tunggu saja serangan peradaban Tian Xing. Setelah mengatakan itu, tubuhnya berubah menjadi abu. Bab 768, membunuh tanpa pandang bulu. Peradaban Tian Xing. Di tempat, wajah Sander Ye Muram. Dia tidak menyangka Yugus benar-benar akan mengirimkan koordinat alam semesta. Ini sama saja dengan memaparkan alam semesta guan suan ke alam semesta luar. Peradaban Tian Xing. Itu adalah peradaban tingkat 5. Saat itu, mereka hanya menggunakan api langit secara langsung menghancurkan seluruh peradaban Daogu. Peradaban hutan sudah begitu menakutkan, tapi masih merupakan peradaban tingkat ketiga. Bayangkan betapa menakutkannya peradaban kosmik tingkat kelima. Sander Ye tidak bisa membayangkannya. Tidak jauh darinya, pohon Daogu tampak pucat dan berkata dengan suara gemetar, sudah berakhir. Peradaban Tian Xing. Pada saat itu, peradaban Daogu dihancurkan bahkan tanpa melihat wajah musuh. Kalau peradaban Tian Xing mengetahui lokasi peradaban guan suan. Setelah memikirkan ini, pohon Daogu menoleh untuk melihat wanita bergaun polos dan pria berkemeja biru. Melihat ekspresi tenang mereka, dia sedikit bingung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah kalian berdua tidak tahu tentang peradaban Tian Xing. Pria berkerneja biru berkedip, aku tidak tahu. Pohon Daogu sedikit mengernyit, wajahnya penuh keraguan dan kebingungan, seharusnya tidak begitu. Pria berkemeja biru itu tertawa, lalu menatap Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, kakek pergi. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Arya dan Putih yang berdiri di samping. Arya segera berkata, aku akan tinggal untuk membantu cucuku. Putih juga mengangguk cepat, menyatakan bahwa dia ingin tinggal dan masih ingin nongkrong di sini. Pria berkemeja biru tersenyum dan berkata, cucuku polos, dia tidak bisa dirusak oleh kalian berdua. Ayo pergi. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya lalu membawa Arya dan Putih pergi dengan paksa. Arya dan Putih Setelah melihat kakeknya pergi, Sander Ye menoleh untuk melihat wanita bergaun polos di sebelahnya, Bibi, apakah kamu akan pergi juga? Wanita bergaun polos itu mengangguk. Sander Ye tersenyum dan berkata, sejujurnya, aku terkejut, aku tidak menyangka Bibi akan datang. Wanita bergaun polos melirik rambut Sander Ye lalu berkata, keilahian. Sander Ye mengangguk. Wanita bergaun polos itu mengangguk, percayalah pada dirimu sendiri. Sander Ye tersenyum dan berkata, oke. Pada saat ini, wanita bergaun polos sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kekedalaman langit berbintang. Di ujung langit berbintang yang tidak diketahui, energi misterius menyapu seperti riak. Pada saat ini, pohon daugu di samping tiba-tiba gemetar, dia datang. Dia datang. Mereka telah menemukan peradaban alam semesta guan suan. Sander Ye melihat kekedalaman langit berbintang. Segera, di akhir pandangannya, samar-samar dia melihat bola apel. Api langit. Wajah pohon daugu pucat, seolah dia baru saja melihat hantu, dan tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Pemandangan dari masa lalu membanjiri pikirannya seperti air pasang. Api inilah yang menghancurkan seluruh peradaban daugu. Tapi kini, api tersebut muncul kembali. Sander Ye melihat nyala api dengan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nyala apinya tidak besar, dan sekecil debu di seluruh langit berbintang dan alam semesta. Tapi, saat nyala api ini muncul, semua orang di seluruh peradaban alam semesta guan suan diselimuti aura yang menakutkan. Aura kematian. semua makhluk putus asa. Sander Ye melihat nyala api dan tiba-tiba merasa sedikit bingung, karena dia menyadari bahwa dia lebih buruk daripada semut di depan bara api. Melawan. Tidak ada kemampuan untuk menolak. Seluruh peradaban di alam semesta adalah seekor semut. Bahkan mereka yang berada pada tingkat keilahian 100% pun seperti semut di depan api ini. Peradaban ditindas. Serangan pengurangan dimensi. yang ada hanyalah keputus asaan. Hanya ada kematian. Pada saat ini, Sander Ye menyadari betapa tidak berartinya dia. Bahkan kalau dia sekarang 100% keilahian dan bisa membuka jalan sendiri, dia tidak bisa menghentikan nyala api ini. Awalnya dia mengira biarpun dia tidak berada di puncak, dia akan berada di tengah gunung, tapi sekarang sepertinya dia bahkan tidak berada di bawah gunung. dia sangat lemah. Sander Ye tidak pernah merasa begitu lemah seperti saat ini. Pada saat ini, wanita bergaun polos tiba-tiba mengulurkan jarinya, lalu mengetuknya dengan lembut. Di mana dia menjatuhkan jarinya, ruang itu beriak lembut seperti gelombang air. Jauh di dalam langit berbintang, api yang bergerak di langit tiba-tiba berhenti di tempatnya. Dalam sekejap, api yang bergerak di langit muncul tepat di ujung jari wanita bergaun polos. Melihat pemandangan ini, mata pohon kuno itu membelalak, seolah-olah dia baru saja melihat hantu, dan kepalanya menjadi kosong. Wanita bergaun polos itu berbalik perlahan, dan menyerahkan api langit kepada Sander Ye, ini untukmu. Sander Ye tercengang. Wanita bergaun polos meletakkan api langit di telapak tangan Sander Ye, dan kemudian berkata dengan hangat, bukan hal yang buruk kalau merasa kagum, karena rasa kagum dapat membuat kamu mengenali diri sendiri, tapi kamu tidak boleh terlalu meremehkan diri sendiri. Di masa depan, hiduplah di masa sekarang. Setelah mengatakan itu, tubuhnya perlahan menjadi tidak nyata. Sander Ye melihat api langit di tangannya dan tetap diam. Bara api dapat secara langsung menghancurkan peradaban tingkat ketiga dengan mudah atau bahkan peradaban tingkat keempat. Tapi, di hadapan bibi bergaun polos saat ini, dia berperilaku baik seperti kucing. Sander Ye tiba-tiba terkekeh. Target dia adalah bibi bergaun polos, kakek, dan ayah, kalau dia takut dengan peradaban tingkat kelima, bagaimana bisa melampaui senior? Tahukah kamu, peradaban tingkat lima itu seperti semut di depan bibi bergaun polos? Sangat mudah untuk menjadi dewa. Sulit untuk menghancurkan dewa. Lebih sulit lagi kalau bisa melampaui dewa. Mata Sander Ye perlahan tertutup, dia mengerti maksud bibi bergaun polos. Biarpun dia tidak bisa menghancurkan para dewa sekarang, dia harus bertekad menghancurkan para dewa. Saat ini, bergaun polos telah menghilang sama sekali. Pohon Daogu di Sarnping melihat api langit di tangan Sander Ye dan tetap diam. Dari dulu hingga saat ini, wanita bergaun polos ini terus menyegarkan pengetahuannya. Dia awalnya berpikir bahwa wanita bergaun polos memiliki 100% keilahian, tapi dia mampu membunuh 100% keilahian secara instan. Ketika dia berpikir bahwa wanita bergaun polos mampu membuka jalan sendirian, wanita bergaun polos langsung mengalahkan orang kuat yang membuka jalan dalam hitungan detik. Tapi saat ini, dia langsung menaklukkan api langit hari itu. Hal yang paling menakutkan adalah api langit bahkan tidak menolak. Dengan kata lain, dia sedikit lebih kuat dari api langit. Seni melirik Sander Ye, ekspresinya cukup rumit. Dia juga Sander Ye begitu kuat. Di saat yang sama, dia juga sedikit beruntung. Kalau dia memilih untuk berpihak pada peradaban hutan, dia pasti sudah menghilang sekarang. Saat ini, Sander Ye tiba-tiba melihat ke arah Tuan Ming yang kembali tidak jauh dari situ, aku selalu penasaran, kenapa peradaban hutan kembali. Setelah mendengar perkataan Sander Ye, Tuan Ming terdiam beberapa saat dan berkata, karena peradaban lain. Sander Ye sedikit mengernyit peradaban lain. Tuan Ming mengangguk, saat itu, peradaban hutan bertemu dengan peradaban kosmik lain di alam semesta Daogu. Kami bertarung satu sama lain, tapi tidak sekuat pihak lain. Oleh karena itu, tidak punya pilihan selain meninggalkan alam semesta itu. Sander Ye berkata dengan lembut, jadi begitu. Seni tiba-tiba menjadi penasaran, peradaban apa yang kamu temui. Tuan Ming berkata dengan sungguh-sungguh, peradaban Asura, itu adalah peradaban yang sangat suka berperang. Biarpun mereka juga merupakan peradaban kosmik tingkat ketiga, kekuatan mereka jauh melebihi kami. Sander Ye menoleh untuk melihat pohon Daogu yang menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengarnya. Seni, jadi, kamu kembali untuk mencari perlindungan. Wajah Tuan Ming sangat jelek. Mereka memang kembali untuk mencari perlindungan. Dia hanya tidak menyangka ada sesuatu yang lebih menakutkan di sini. Dia sangat frustrasi saat ini. Peradaban hutan hilang begitu saja. Memikirkan hal ini, Tuan Ming hanya bisa menghela nafas dalam hatinya dan terlihat sedih. Sander tiba-tiba berkata, apakah peradaban Shuro mengetahui tempat ini. Tuan Ming ragu-ragu sejenak, lalu berkata, dia mungkin tidak tahu sebelumnya, tapi sekarang. Wajah Sander menjadi gelap. Sebelumnya, Yugus langsung mengirimkan koordinat sini ke alam semesta luar. Sekarang banyak peradaban kosmik yang sudah mengetahui tentang alam semesta Guansuan. Saat ini, pohon Daogu tiba-tiba berkata, kamu harus siap mental. Sander Ye mengangguk. Dia melirik api di tangannya. Saat ini, dia tidak bisa merasakan kekuatan apapun. Harus mempelajarinya. Sander Ye, Nona Seni, aku serahkan masalah ini padamu. Setelah mengatakan itu, dia langsung kembali ke pagoda kecil. Seni tiba-tiba merasa senang, Sander Ye menghargainya. Seni menoleh untuk apakah ada peradaban hutan di hutan Sansu. Tuan Ming menggelengkan kepalanya, tidak ada lagi, mereka semua sudah mati. Seni mengangguk, biarpun manusia sudah mati, benda-benda di peradaban hutan itu seharusnya masih ada. Kamu memilahnya dan memberikannya kepada aku, termasuk semua benda ilahi dan teknologi inovatif kamu, aku ingin semuanya. Tuan Ming. Seni menatap Tuan Ming, apakah ada masalah? Tuan Ming menggelengkan kepalanya, tidak masalah. Seni mengangguk, pergilah. Secara alami, dia tidak khawatir Tuan Ming melarikan diri, karena kalau dia ingin melarikan diri, dia tidak akan kembali atas inisiatifnya sendiri. Peradaban alam semesta Guan Suan bahkan dapat menaklukkan api langit dari peradaban Tian Xing. Artinya kekuatan kedua kultifator pedang tersebut kemungkinan besar telah mencapai tingkat peradaban kosmik tingkat Kelina. Ini perlindungan super. Tuan Ming mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Seperti yang dipikirkan Seni, dia tidak berniat melarikan diri. Alasan kenapa dia kembali adalah karena dia punya rencana baru. Ada pun peradaban hutan. Selama dia memiliki manfaat yang cukup, mereka bisa menjadi bagian peradaban guan suan kapan saja. Setelah Tuan Ming pergi, Seni menoleh untuk melihat pohon daogu yang terdiam di samping, bagaimana menurutmu? Setelah pohon daogu terdiam beberapa saat, dia berkata, itu luar biasa. Seni langsung tertawa, memang, pohon daogu menggelengkan kepalanya sedikit, aku tidak pernah menyangka akan ada orang yang begitu menakutkan di tempat ini. melihat kekedalaman langit berbintang, dan berkata dengan lembut, sekarang lokasi alam semesta guan suan telah terekspos ke berbagai peradaban kosmik, dan peradaban Tian Xing mungkin tidak akan membiarkannya begitu saja. Pohon daogu menoleh untuk melihat Seni, astaga, kamu harus mengkhawatirkan peradaban kosmik itu, bukan peradaban alarm semesta guan suan. Wanita itu pasti bisa membunuh tanpa pandang bulu di alam semesta tanpa akhir ini, oke.